BANDAR UDARA JALALUDIN GORONTALO Bandar Udara Jalaludin Gorontalo saat ini mulai menggunakan bahasa daerah dalam menyampaikan informasi atau pengumuman kepada penumpang saat berada di lokasi terminal kedatangan maupun keberangkatan. Penggunaan bahasa Gorontalo ini juga disandingkan dengan bahasa Indonesia dan Inggris. PEMBICARA 1 Diakui jika penggunaan bahasa daerah Gorontalo di bandara telah berlangsung kurang lebih dua minggu. Bahasa itu kan pemersatu kan, dan bahasa itu juga sudah digunakan untuk komunikasi dengan moyang kita lah. Itu harus kita pertahankan, kita lestarikan. Dan saya sangat puji, mulai besoknya tanpa saya nunggu waktu ya langsung kita laksanakan mulai besok dalam melaksanakan informasi di bandara itu, sistem informasi disampaikan dengan yang selamanya kan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kita juga melaksanakan dengan bahasa Gorontalo. Diakui jika penerapan sistem informasi menggunakan bahasa daerah adalah bentuk kontribusi untuk melestarikan keharifan lokal. Selain penggunaan bahasa daerah dalam penyampaian informasi umum di bandara Gorontalo, penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga tetap dilakukan. Para perumpang pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penebangan GA643, tujuan Makassar, Surabaya, Denpasar, Jakarta dan Yogyakarta diperselahkan naik ke pesawat udara melalui pintu nomor 1. Terima kasih. Terima kasih. Taufik Bimbing, Mimosa TV, Mewartagan